PT. Angkasa Pura 1 Persero atau AP1 akan melakukan simulasi persiapan Bandara Igusti Ngurah Rai di Bali setelah mendapatkan kepastian pembukaan penumpang internasional pada kuartal 3 2021. Dampak penyebaran COVID-19 yang mulai merebak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut pembukaan pintu gerbang Bali untuk wisatawan asing atau Wismar akan dimulai pada kuartal 3 2021. Rencana tersebut mundur dari target semula Sandiaga merencanakan pembukaan Bali pada akhir kuartal 2. VP Corporate Communication Angkasa Pura 1 Hadi Heriuditiawa menyebut baik rencana dari pemerintah pusat untuk kembali membuka penerbangan internasional ke Bali. Saat ini pun Angkasa Pura 1 masih berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dengan persiapannya. Bali akan menjadi lokasi uji coba sebelum gerbang wisata di daerah lain dibuka bagi turis asing. Adapun pembukaan gerbang wisata internasional ini dilakukan dengan konsep travel corridor arrangement atau TCA yang memungkinkan Indonesia bekerjasama dengan negara lain. Untuk penerapan protokol kesehatan sendiri, bandara berkode DPS tersebut telah meraih sertifikat inisiasi koridor sehat atau Safe Corridor Initiative dari Insane International Airport Corporation yang berbasis di Korea Selatan. Sertifikasi ini sekaligus merupakan pengakuan atas implementasi protokol kesehatan Angkasa Pura 1 telah sesuai persyaratan protokol kesehatan yang diterapkan dalam panduan berbagai institusi internasional seperti World Health Organization dan International Civil Aviation Organization. Berbagi sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!